Sebanyak 99 orang diamankan dalam kerusuhan di Petamburan Slipi, Jakarta Barat. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya penggunaan alkohol atau narkoba para pelaku kerusuhan saat pentrokan terjadi. Rabu siang, kepolisian telah mengamankan 99 orang yang terlibat kerusuhan di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Masa tersebut terindikasi telah menyiapkan aksi kerusuhan karena ditemukan beberapa benda seperti busur, bahan bakar, hingga bom molotov. Masa yang diamankan diantaranya berasal dari warga luar Jakarta dan bukan warga pertamburan. Kepolisian pun telah melakukan tes urin kepada sejumlah masa tersebut untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh alkohol atau narkoba dalam aksi pentrok ini. Kita sudah mengamankan kurang lebih 99 orang ya. Ini ternyata kita simpulkan mereka sebagai besar bukan warga Jakarta. Kemudian mereka ini masa yang dimulai pada pukul 2 di hari tadi pagi membuat kerusuhan. Hingga berita ini diturunkan, polisi terus bersiaga di dua lokasi pasca pentrokan yang terjadi, yakni di Jalan Aibda, KS Tubun, dan Brikjen, Katamso, Slipi, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, INews, melaporkan.